Intro Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai item-item apa saja Yang mungkin kalian belum ketahui kegunaannya atau fungsinya Oke langsung saja kita masuk ke menu runsell Dan item pertama yaitu peti serikat dasar Di sini sesuai dengan deskripsinya ya teman-teman Kalau item ini ketika kita pakai dia menambahkan XP serikat sebanyak 100 Jadi kalau kalian ingin menggunakan peti serikat dasar ini Sebaiknya pass event serikat ya teman-teman Maksudnya event XP serikat bukan event serikat arena ya teman-teman Melainkan XP serikat Terus yang kedua disini adalah paket harta karun Dimana isinya itu bisa saya sumber daya ya teman-teman Bisa dikali 2, dikali 5 atau bahkan dikali 10 Dan bisa mendapatkan juga rencana peningkat Oke kita akan pakai 12 ya teman-teman Oke jadi ini yang kita dapat ya teman-teman Terus ini barang tingkat lanjut adalah rencana yang akan kita dapatkan Tetapi isinya secara random yang akan kita dapatkan ya teman-teman Jadi bisa saja militer, politik, prestis ataupun juga rencana riset Jadi kita akan menggunakan 166 kantong atau barang tingkat lanjut ini Jadi seperti inilah yang akan kita dapat ya teman-teman Terus kalau untuk medali anti gentar Gunanya itu untuk menaikkan level 400 ke atas Jadi kalau level sudah mencapai 400 itu tidak akan bisa dinaikkan lagi teman-teman Jadi harus menggunakan medali anti gentar ini Agar bisa mencapai level 401, 402, 403 dan seterusnya Dan kita juga bisa mendapatkan serpihan medali anti gentar Kalau kita mengumpulkan 10 kita akan mendapatkan 1 medali anti gentar yang berwarna emas Ini juga ya teman-teman Kalian bisa melihat serpihan peti penaklukan Kita akan gabungkan, disini saya sudah memiliki 10 Oke kita akan melihat peti penaklukan Kalau digabungkan akan jadi dapat 1 ya teman-teman Jadi 10 sama dengan 1 Dan kita akan pakai hadiahnya juga random ya teman-teman Jadi hadiahnya random Terus ini adalah pakaian menteri Jadi kita juga akan mendapatkan pakaian menteri secara random Nah untuk ini Meningkatkan keintiman semua selir sebesar 2 Jadi misalnya kalau kalian memiliki peti keintiman 1 Terus selir kalian itu ada 10 Jadi kalau kalian menggunakan peti keintiman yang menambah Eh apa keintiman selir sebesar 2 Maka poin keintiman selir yang ditambahkan itu sama dengan 20 Karena jumlah selir kalian adalah 10 Jadi dikali 2 Di total yang kalian dapatkan adalah 20 Terus ini lagi Meningkatkan keintiman 1 selir secara acak sebesar 10 sampai 50 Jadi kalau kita memakai ini meningkatkan keintiman Itu akan menambah keintiman dari selir secara random Dari 10 sampai 50 Jadi kan Tom ini sangat bagus ya teman-teman Terus peti pesona Nah peti pesona ini adalah meningkatkan pesona semua selir sebesar 2 Kalian pakai di saat event keintiman Dan pakai untuk menambahkan misi harian selir untuk menambahkan pesona ya teman-teman Jadi kalian pakai saja Oke kita lihat ya teman-teman Nah ini yang agak beda ya teman-teman Tadi diketerangannya menambah 2 dari semua pesona selir yang kita miliki Tetapi ketika kita menggunakannya Yang bertambah itu 10 Seperti yang kalian lihat semuanya itu bertambah 10 bukan 2 Selanjutnya paket pesona Kelebihan dari paket pesona ini Dia menambah pesona 1 selir secara acak sebesar 10 sampai 50 Jadi kalau 11 kalian bisa hitung nanti Tapi tidak bisa dipredisi ya teman-teman Soalnya random Bisa saja kita mendapatkan 10 dan bisa saja kita mendapatkan 50 Jadi kita akan pakai ya teman-teman Kita lihat apakah ada yang mendapatkan 50 Oke ada yang 17, 35, 44 dan bahkan lebih dari 50 ya teman-teman Dapat 54 Jadi ini adalah tergantung dari keberuntungan Kalian bisa lihat inilah paket-paket yang sudah saya pakai ya teman-teman Terus untuk surat cinta Oke untuk surat cinta Sebaiknya kalian kosongkan dulu menu pewaris Kita promosi dulu Oke setelah itu kita akan pakai teman-teman Menggunakan surat cinta ini teman-teman Kita akan pakai surat cinta ini ke selir yang paling bagus atau paling tinggi statusnya dibandingkan selir-selir yang lain Oke kita akan pakai ke menu Maksudnya ke selir Sophia Duhai Sophia malam penuh bunga cahaya lilin dan cinta Malam yang patut dikenang Aku nantikan kehadiranmu Oke kita akan kirim Pakai Oke kalau sudah dipakai ya teman-teman Ketuk dimasaknya untuk menutup Oke kalau sudah kita akan lihat Maaf ya teman-teman tadi enggak sengaja keskit Jadi kita langsung bisa mengunjungi Selir Sophia ya teman-teman Tanpa menggunakan diamond Jadi enggak sengaja tadi teman-teman Soalnya agak light Jadi tidak perlu menggunakan seribu diamond ya teman-teman Tidak perlu menggunakan seribu diamond Kalau kalian ingin mengunjungi selir Dan akan mendapatkan Bayi atau anak Yang dimana kalian bisa lihat disini bonus permasurinya ada 500 ya teman-teman Terus juga bonus harmonis selirnya dapat 312 Jadi ini levelnya apa ya teman-teman 50 Berarti sudah jenius ya teman-teman Terus dapat yang perempuan Kita random saja namanya Tidak perlu kalian tulis lagi teman-teman Soalnya Anak sultan itu begitu banyak Jadi untuk surat cinta tadi saya minta maaf Karena keskip Tetapi gunanya itu hanya mengganti Diamond ya teman-teman Ketika kalian ingin mengunjunginya secara langsung Terus kalau untuk item-item Halloween Saya tidak perlu infokan ya teman-teman Soalnya kalian sudah pernah memainkannya Dan untuk yang ini Bunga Nah disini kita bisa mendapatkan juga Bahan-bahan seperti gandum Kita akan lihat Oke dapat buku atribut juga Disini juga bisa mendapatkan gandum Kalau ini kita bisa mendapatkan apa ya itu item waktu buka mendapatkan 3 booklet Kita akan coba Oke dapat buku Nah kalau disini kita tukarkan Kalian bisa menukarkan ya teman-teman Entah itu Kalian tukar memakainya tanpa ikut eventnya Tapi kalau saran saya jangan ya teman-teman Kalau saya tidak pakai tidak membutuhkan makanya saya gunakan Sebaiknya jangan Terus ini adalah Diamond Jadi 100 akan kita dapatkan teman-teman Dan mungkin masih ada lagi seperti ini buku PVP untuk menambah skill PVP dari setiap menteri Ini juga kita maha kuasa menambah semua atribut sebesar 10.000 Terus ini XP kalau kita pakai bisa mencapai 1200 Bisa menambahkan satu kesuksesan di lencana bintang 6 ya teman-teman Jadi kalau kita naikkan satu lagi Jadi kita bisa menggunakannya di lencana disini ya teman-teman Kita bisa menggunakannya disini Kalau pakai lencana bintang 6 Kita cari militer ya teman-teman Kita cari militer Kalian bisa pakai disini ya teman-teman XP buku yang ketiga XP buku dan kalian bisa menaikannya secara 100% tingkat keberhasilannya Terus kita lanjut lagi Mungkin ada item-item Kalau ini adalah dapat membelikan semangat produksi Nah ini juga bisa kalian pakai di bola semangat Tidak perlu juga saya jelaskan Kalian sudah tahu kegunaannya Begitu juga dengan bola energi Dan juga bola kebugaran itu kalian sudah mengetahui kegunaannya Bendera juga Mungkin ada item-item yang jarang kalian lihat Nah seperti ini Ini adalah perkamen elite Dimana item ini berfungsi untuk menaikkan level menteri asing Contohnya Columbus Kalian bisa lihat di Harmony Disini saya bisa mengupgrade level Harmony dari Columbus Ataupun Beryl Dan juga Johan ya teman-teman Dan juga Johan Tetapi kalau untuk menteri Leonardo Atau menteri Grace itu tidak bisa Karena perkamen elite itu berbeda Jadi tidak sama Hanya yang bisa adalah Leonardo dan Grace Omele Kalau yang tadi Atau perkamen elite itu adalah hanya untuk tiga menteri asing Yaitu Columbus, Beryl, dengan Johan Oke Jadi hanya tiga itu Terus lencana ini juga tidak perlu Ini juga tidak perlu Kalian juga bisa mengumpulkan serpihan Sepuluh serpihan sama dengan satu lencana mega Itu sebaiknya ditabung untuk meningkatkan Setiap level Harmony dari menteri-menteri lima besar Ataupun menteri empat besar Ini juga digunakan untuk pewaris ya teman-teman Nah kalau untuk medali pembimbing Medali punya kalian bisa menggunakannya Di menteri ini Terus masuk pada menu pembimbing Kalian tinggal buka aja teman-teman Mana ya Ini ya teman-teman Kalau kalian ingin membukanya Kalian harus menggunakan lima Oke kalian buka saja Setelah kalian buka Akan menambah satu slot ya teman-teman Setelah itu kalian bisa memakai Pewaris yang sesuai dengan keinginan kalian Jadi disini saya hanya memakai ini ya teman-teman Oke Kalau kalian ingin membukanya lagi Kalian bisa buka lagi Jangan menggunakan 10 Karena barang tidak cukup Jadi gak bisa ya teman-teman Oke kita keluar lagi Kita akan lihat lagi Kegunaan item-item yang lainnya Yang mungkin belum kalian ketahui Kalau segel ini gak perlu ya teman-teman Rencana perlindungan ini ada di ruang baca selir Kalian bisa melindungi teman kalian Dari musuh-musuh atau dari pemain lain Agar tidak ditendang Atau tidak dikit ya teman-teman Jadi ini kunci-kunci ini sudah kalian ketahui juga Jadi mungkin beberapa item Kalau seperti ini adalah kartu perubahan nama Kalian bisa beli di toko dengan harga 500 diamond Jadi kalau kalian masih tidak mengerti item-item apa saja kegunaannya Kalian boleh komentar di bawah video ini Dan jangan lupa like dan subscribe terus channel ini Agar ke depannya saya bisa memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih tepat Agar kalian tidak salah dalam mengikuti event Oke mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon dimaafkan dan jangan lupa Menggunakan bahasa-bahasa yang positif Dan sampai berjumpa kembali di next video Terima kasih Terima kasih